Intro Assalamualaikum Mirsa Kali ini tim Sobo Sekolah berkunjung ke salah satu SMK Yang berada di Naungan Yayasan Mabadiulisan SMK Kordova Yang berdiri sejak tahun 2019 Yang memiliki bangunan yang super megah ini Berada di Dusun Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Pemirsa tim Sobo Sekolah kali ini Akan melisik lebih jauh Seperti apa kegiatan Ataupun profil dari SMK Kordova ini Bersama saya Memang Saskia Berikut Sobo Sekolah untuk Anda SMK Kordova Merupakan sekolah kejuruan Yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Mabadiulisan Tepatnya Berada di Jalan K.H. Ahmad Musyayidi Nomor 2 Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur Rutinitas pagi hari Dilalui dengan masuknya Para siswa dan siswi Yang siap belajar Saat memasuki halaman sekolah Mereka sudah melakukan tradisi Untuk bersalaman Dengan para guru Sebagian besar siswa-siswi sekolah SMK Kordova Banyuwangi ini Memang Mukim di pesantren Oleh sebab itu Mereka memang secara rutin Sudah mendapatkan Basic agama yang kuat Serta budi pekerti Yang ditanamkan Melalui keseharianya Ketika mukim di pesantren Sekolah yang memiliki tagline Gali potensi raih prestasi Menjadi penyemangat siswa Untuk mengembangkan Minat dan keahlian Sehingga nantinya Bisa memiliki kompetensi Yang bisa bersaing Di dunia usaha Karena memang SMK disiapkan Untuk siap memasuki dunia kerja Sehingga pembekalan Dan masukan Dari kepala sekolah Dan para guru Selalu diberikan Tidak hanya saat di kelas saja Melainkan Di halaman upacara pun Pembekalan sudah diberikan SMK Kordova Sekolah yang masih terus membangun Memang baru merintis Dua bidang keahlian Yaitu usaha perjalanan wisata Dan pengelasan Namun ke depan Berdasarkan minat dan keinginan Usulan para wali siswa Dan juga melihat perkembangan Yang mulai ramai Di dunia kerja Maka dua keahlian lain Juga diusulkan Untuk menambah keahlian Yang telah ada Yaitu teknik pendaraan ringan Otomotif Atau TKRO Dan juga keahlian Desain komunikasi visual Atau diskonvis Sekolah di SMK Kordova Yang memiliki Basik pesantren ke depan Akan menjadi bagian penting Dari dunia pendidikan Karena siswa Tidak hanya mendapatkan Ilmu umum saja Melainkan Akhlak yang baik Etitude yang baik Serta budi pekerti yang baik Akan didapatkan Sehingga Lahir batin Jiwa raganya Juga terbekali Dengan keilmuan Yang sangat dibutuhkan Saat memasuki Dunia kerja Dan di masyarakat Pada umumnya Layaknya pesantren Siswa yang mungkin Dan nyantri Sangat heterogen Bahkan Mereka juga berdatangan Dari berbagai kota Yang jauh Pemirsa Kali ini Saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Batrottin Sehat Bapak Alhamdulillah Sehat selalu Terima kasih Nah Bapak mungkin Bisa diceritakan sedikit Mengenai profil Ataupun sejarah Berdirinya Dari SMK Kordova Seperti apa Terima kasih SMK Kordova ini Lahir Memang berada Di bawah naungan Pondok pesantren Mabati Uli Isan Yang mana Di Pondok pesantren Mabati Uli Isan Ini ada beberapa Lembaga Di antaranya Adalah SMK Kordova ini SMK Kordova ini Berdiri Tahun 2019 2019 Telah Meluluskan Satu kali angkatan Dan Alhamdulillah Dari satu kali angkatan ini Ada Empat anak yang masuk di Politeknik Poliwangi Kemudian Satu anak di Untak Yang satu anak ini Sekarang lagi proses Untuk melanjutkan ke Australi Kalau untuk Siswanya sendiri Pak Sekarang ini Ada berapa Pak? Siswanya sekarang ini Masih ada 95 Nah kita ini Masih tataran Sekarang ini Mengenalkan SMK Kordova ini Di tengah-tengah Masyarakat Karena Belum semuanya Masyarakat itu Tahu kalau ada SMK Kordova gitu loh Padahal di tempat Seperti ini Ada SMK yang Super megah Seperti ini Makanya kita Mengenalkan Begitu ya Pak? Oke Untuk jurusan sendiri Pak Di SMK-nya Ada berapa? Kayaknya dengan jurusan Kita Sementara ini Masih ada dua jurusan Yaitu Teknik pengelasan Sementara kita Teknik pengelasan ini Kerjasama dengan PT INKA Sehingga Bapak-bapak Guru Sudah beberapa kali Untuk magang Di INKA Dan kapan hari Kita sudah MUI dengan PT INKA Untuk memperpanjang Dan juga ada Usaha Perjalanan wisata Cuman usaha Perjalanan wisata ini Kita kemas Bagaimana Bisa Booming Di tengah-tengah Masyarakat Sehingga Yang kita angkat Kadang-kadang Kuliner Kadang-kadang Tempat wisata Dan sebagainya Untuk usaha Perjalanan wisata Ini difokuskan Seperti apa Pak Mungkin Usaha perjalanan wisata Kita ini Membranding juga Di antaranya Ada Kaitannya Dengan Wisatanya Gait Kemudian Tiketing Dan lain sebagainya Cuman tidak lepas Juga Kuliner Sehingga Anak-anak ini Yang UPW Ini kita Bekali juga Dengan Jadi Penguasaan Di barista Sehingga Nanti Anak-anak Bisa Apa namanya Mengenalkan Terkaitannya Dengan Perkopian Dan lain sebagainya Selain Jurusan Pak Mungkin Di SMP Kodofa Ini ada Beberapa Ekstra Kurikuler Begitu ya Pak Boleh dijelaskan Pak Alhamdulillah Kalau di sekolah Karena kita Mempunyai Prinsip Bahwa Kita ini Kepengen Menggali potensi Potensi Anak-anak Ini kan Macem-macem Sehingga Kita Galakkan Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan Ekstra Ada Barista Ada Makeup Ada Futsal Ada Apa namanya Robotik Robotik Kita masukkan juga Kemudian Masih ada Nyanyi Menyanyi Nyanyi Solo Itu juga ada Sebenarnya Kemarin Barusan Ikut Lomba Di Untak Tapi Alhamdulillah Belum mendapatkan Rezeki Kan Begitu ya Lalu lagi Pak Selain Ekstranya Ada Paski Sebenarnya Ada juga Paski Karena Angkatan pertama Angkatan kedua Kita selalu Mengirimkan Anak Untuk Mengikuti Paski Di tingkat Kabupaten Alhamdulillah Dua tahun ini Langsung Masuk Terus Sehingga Anak-anak Kita ikutkan Untuk Mengikuti Ekstra Paski Di tahun Keempat Berjalan ini Masih ada Dua jurusan Kedepan Mungkin Akan Ditambah Lagi Pak Kedepan Harapannya Adalah Karena Kita Ada Masukan-masukan Dari Santri-santri Yang ada Di Mabatul Isan Di antaranya Santri-santri Di Mabatul Isan Itu diantaranya Kepengen Ada Otomotif Kemudian Wali Santri Itu ada yang Kepengen Anak-anak Itu maher Di bidang IT Sehingga Kemarin Itu kita Mengajukan Yaitu Dua jurusan Yaitu TKRO Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Dan DKV Desain Komunikasi Visual Ini rencananya Di tahun depan Harapannya Nanti kita bisa Melayani Wali Santri Dan anak-anak Juga Bisa langsung Dari Apa namanya Dari tamatan-tamatan Dari SMPE Yang ada di sini Sanawiyah Yang ada di sini Bisa Melanjutkan Juga ke SMK Yang sudah ada Jurusannya TKRO Dan DKV Untuk Sistem Pembelajarannya Sendiri Pak Atau dari Santrinya Sendiri Ada Yang Bermukim Di sini Atau seperti Apa Dari Sesuai Yang ada Di SMK Cordova Ini Mayoritas Adalah Anak Yang Jadi Santri Mukim Di Pesantren Cuma Ada Beberapa Anak Yang Memang Dari Melayani Kita Melayani Masyarakat Sekitar Yang Tidak Sempat Untuk Merasakan Di Pondok Pesantren Kita Layani Juga Sehingga Ada Dua Ada Yang Dari Masyarakat Dan Juga Ada Yang Dari Pesantren Untuk Pembelajarannya Pembelajarannya Sama Dan Fasilitasnya Juga Sama Kita Samakan Semuanya Sehingga Lebih Saya Ini Menekankan Kepada Bapak Ibu Guru Untuk Lebih Melayani Kepada Anak Sebenarnya Bagaimana Anak Anak Ini Kalau Ada Trouble Apapun Bentuknya Ini Langsung Bisa Konek Kepada Bapak Ibu Guru Sehingga Bagaimana Bentuknya Bagaimana Caranya Untuk Siswa Ini Dengan Bapak Ibu Guru Ini Sepatas Kalau Misalkan Informasi Atau Pena Apa-apa Ini Tidak Ada Batasnya Tapi Etika Yang Harus Dijaga Yang Terpenting Komunikasi Ini Yang Harus Kita Bantu Luar Biasa Ada Siswa Dari Luar Kota Pak Di Kita Ada Yang Dari Bekasi Yang Dari Bali Dari Lumajang Dari Jember Juga Ada Terakhir Pak Kepala Sekolah Untuk Harapan Kedepan Pak SMK Kordova Harapannya Bagaimana Kedepan SMK Kordova Ini Bisa Membuming Kita Ini Di bawah Naungan Yayasan Pondok Pesantren Mabatul Isan Bagaimana Kedepan Ini SMK Yang Berada Di bawah Naungan Pesantren Ini Bisa Membawa Nama Baik Pesantren Untuk Menjadi Lebih Baik Laki Dan Bisa Melayani Masyarakat Dengan Sebaik Baiknya Dan Ini Semuanya Adalah Untuk Menggali Potensi Yang Ada Dalam Diri Anak Anak Targetnya Adalah Meraih Prestasi Gali Potensi Meraih Prestasi Terima Kasih Atas Waktunya Bapak Kepala Sekala Sebagaimana Perkembangan Wisata Dan Perhotelan Yang Banyak Maka Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Menjadi Keahlian Yang Dirintis Di SMK Cordova Ini Di Dalam Kelas Siswa Sudah Dilakukan Pembelajaran Interaktif Dengan Media Visual Sebagaimana Keahlian Yang Harus Dilakukan Maka Mereka Dituntut Nantinya Bisa Mempresentasikan Berbagai Objek Destinasi Wisata Yang Ada Sehingga Di Kelas Mereka Sudah Harus Bisa Menerangkan Berbagai Destinasi Yang Ada Karena Mereka Juga Nantinya Bisa Menjadi Tour Guide Tour Leader Dan Juga Memahami Kekayaan Kuliner Yang Ada Selain Mereka Juga Harus Bisa Memberikan Servis Baik Layanan Tiketing Juga Berpraktek Layaknya Sebuah Kantor Usaha Jasa Wisata Ada Yang Menerima Tamu Layaknya Sedang Ada Pengunjung Wisata Yang Ingin Mendapatkan Informasi Tentang Destinasi Yang Ada Serta Pemahaman Data Data Destinasi Serta Pembiayaan Yang Harus Diberitahukan Meski Baru Berdiri Sejak Tahun 2019 Namun Sekolah Ini Telah Membuktikan Kualitasnya Salah Satunya Terbukti Adanya Siswa Yang Sudah Bisa Meraih Prestasi Yang Artinya Mereka Sudah Membuktikan Berkompetisi Dengan Berbagai Sekolah Dan Siswa Sekolah Lainnya Dan Mereka Bisa Membuktikan Menjadi Juara Pemirsa Dua Siswa Di Samping Saya Ini Adalah Siswa Berprestasi Dengan Mbak Siapa Namanya Vivi Serin Rahmawati Serin Vivi Prestasi Yang Sudah Pernah Diraih Masuk Lima Besar Lomba Kreatif Sebanyuangi Lomba Kreatif Kayak Lomba Video Pender Tentang Pariwisata Atau Kuliner-kuliner Yang ada Di Bajuan Berarti Jurusannya Pariwisata Perjalanan Wisata Sekarang Kelas Belapa Kelas Sebelas Kemarin Alhamdulillah Dapat Juara Satu Lomba Sketsa Sketsa Bangunan Dan Sepuluh Besar Juara Lomba Sketsa Eco Green Berarti Ambil Jurusan Pariwisata Selama Bersekolah Di sini Mungkin Ada Pengalaman Yang Unik Mungkin Dari VVC Ada Nggak Dari Saya Mungkin Ada Mungkin Dari Pengalaman Dari Teman-temannya Dari Kebersamaan Kita Di kelas Secara Gurunya Ngajar Juga Asik Dan Bisa Langsung Kita Fahami Asik Seperti apa Asik Sambil Tidak Begitu Monoton Karena Kadang Itu Diselingi Sama Permainan Ada Game Game Jadi Tidak Bosen Sama Guru Katanya Koneksinya Gimana Koneksinya Lancar Lancar Ya Tapi Harus Tetap Etitudenya Dijaga Ya Oke Vivi Sama Sherlyn Kasih Testimoni Gimana Caranya Mengajak Teman-teman Biar Sekolah Di sini Dengan Pengalaman Yang sudah Sherlyn Dan Vivi Dapat Untuk Saya Jangan Pernah Berpikir Kalau Sekolah Di SMK Di Kejuruan Itu Kita Cuman Mempeng Kejuruan Terus Kita Nanti Setelah Lulus Harus Kerja Itu Enggak Banget Karena Kita Setelah Lulus Bisa Kerja Ataupun Kita Kuliah Jadi Itu Kalau Misalnya Kerja Itu Udah Pasti Bisa Kerja Jadi Kalau Kuliah Juga Kita Bisa Kuliah Di Tempat Yang Kita Pengen Kalau Menurut Saya Pribadi Saya Biasanya Sama Teman Saya Menceritakan Tentang Kehasikan Kita Ada Di SMK Cordova Sehingga Itu Dapat Mempengaruhi Teman Teman Kita Untuk Akan Masuk Ke SMK Cordova Ke Kekasikannya Seperti Ketika Kita Pratek Ketika Kita Jalan Jalan Seperti Waktu Itu Oke Terima Kasih Vivi Serlin Tas Waktunya Silahkan Melanjutkan Untuk Belajar Kembali Untuk Menunjang Keahlian Yang Ditempuh Siswa Maka X-School Juga Menjadi Salah Satu Wadah Yang Bisa Diikuti Siswa Untuk Mengembangkan Bakatnya Apalagi Yang Bisa Menunjang Keahlian Seperti Halnya X-School Mengolah Kopi Menjadi Barista Yang Tentu Saja Akan Menambah Nilai Plus Apabila X-School Ini Diikuti Siswa Usaha Perjalanan Wisata Tentu Selain itu, juga ada ekskul Tata Rias yang bisa menambah pengetahuan bagi siswa yang mengikutinya, apalagi terkait dengan dunia perkantoran yang setiap saat bertemu dengan banyak orang. Untuk memberikan bekal keilmuan pada siswa agar mereka bisa menyeluruhkan bakat lainnya, maka siswa bisa mengikuti berbagai kegiatan ekskul yang diselenggarakan di sekolah. Seperti salah satunya adalah ekskul multimedia. Di dalam lab komputer yang ada di kelas, mereka mulai membuat berbagai tampilan visual, baik grafis, membuat iklan-iklan produk, dan berbagai audio visual lainnya. Nah, bagi siswa yang berminat dengan jurnalistik, maka mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya dengan mengikuti kegiatan ekskul jurnalistik. Agar siswa yang ingin melanjutkan kuliah lebih siap menghadapi tes yang diselenggarakan, maka mereka pun mendapatkan ekskul UTBK dengan cara pekerjakan berbagai contoh-contoh soal yang ada dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Di bidang keahlian lainnya, pengalasan. Siswa juga mendapatkan materi teori di dalam kelas. Mereka membuat gambar dan bentuk yang akan dilakukan pengalasan. Baik yang berbentuk siku, garis juga bulat. Yang nantinya akan siap dipraktekkan di lab ruang pengalasan. Bahkan untuk keahlian pengalasan, SMK Cordova bekerja sama dengan PT INKA. Dari keahlian pengalasan ini, ternyata siswa SMK Cordova juga sudah menorehkan prestasi menjadi juara. Sehingga apa yang menjadi cita-citanya untuk mendapatkan kerja bisa tercapai. Mereka bisa diterima kerja meski belum melulus sekolah. Pemirsa, saya sudah bersama dua siswa laki-laki yang terpilih. Kalau yang terpilih biasanya punya prestasi. Jangan tegang dong. Dengan mas siapa mas? Muhammad Saifur Rizal. Panggilannya? Ifur. Ifur. Ia. Joni Peranata. Joni Peranata panggilannya? Jujo. Jujo. Oke. Mas Ifur sama Mas Jujo. Nah, prestasi apa yang sudah pernah diraih Mas Ifur dulu? Prestasi saya di bidang teknik pengalasan. Pertanyaan siapa ya? Teknik pengalas di PT INKA. Pernah ikut lombang? Ya, pernah. Alhamdulillah dapat juara harapan tiga. Oke. Pertanyaan berapa ini? Tahun 2022. Baru ya? Ya, baru. Juara satu di Untak teknologi tepat guna dan sudah keterima kerja di PT Belombang Raih Parkasa. Dan Alhamdulillah, dua bulan yang lalu sudah menurunkan kapal jenis LCT di Probolinggo. Berarti ini masih kelas? Dua belas. Kelas dua belas, kelas tiga. Setelah lulus dari sini langsung kerja dong ya? Insya Allah langsung kerja, Kak. Di PT. Iya, di PT Belombang Raih Parkasa. Bahagia. Bahagia. Senang. Senang, ya, Kak. Kenapa ambil jurusan pengalasan? Karena sangat menarik dan di sekolah lainnya itu tidak ada pengalasan. Jarang-jarang gitu, Kak. Sudah bisa dari dulu atau sebenarnya baru di sini? Baru di sini. Baru di sini. Baru di sini langsung bisa? Musuh Lombang, langsung punya prestasi? Iya. Dulunya ikut pelatihan di Surabaya. Oke, kalau perspek? Ya, seperti yang dikatakan teman saya tadi, Kak. Dan juga perspek kerjanya lebih jelas lagi kalau teknik pengalasan tidak lebih ke linear teknik pengalasan lagi, Kak. Susah nggak sih ngelasin? Susah-susah gampang, Kak. Tapi kalau emang sudah passionnya, sudah kesenangannya, bakal senang dan ngalir aja, Kak. Kalau berbicara tentang pengalasan kan, kayaknya horror gitu ya, harus pakai kacamata, biar nggak ini gitu. Suka ya, kalau sudah passion ini ya. Ada pengalaman yang seru nggak saat ngelas gitu? Ya, palingan ya kumpul sama teman, apalagi kalau sudah dibanding itu hasil pengalasannya, itu bakal ada serunya itu pas kalau kita, hasilnya kita lebih baik daripada teman itu walaupun ya teman, tapi ada kompetensinya juga. Jadi seru aja gitu, Kak. Harus tetap bersaing, bersaing sehat, tapi juga sebagai motivasi ya? Oke, kalau dari Ifur sendiri pernah ada pengalaman yang unik saat mengelas? Mengelas, ya sama, menantang. Menantang? Ya, sangat menantang pengelas. Butuh berapa lama sih kalau untuk mengelas gitu? Satu bakan gitu? Nggak lama, sekitaran setengah jam sudah selesai. Langsungnya ekspert gitu ya, bisa langsung selesai gitu. Oke, Mas Sifu dan Mas Jojo, semoga prestasinya terus meningkat dan juga nantinya kalau sudah lulus bisa membawa nama baik sekolah SMK Cordova tentunya ya. Terima kasih atas waktunya. Ekskul lain yang diselenggarakan sekolah ini adalah robotik, memberikan wadah bagi siswa yang berminat pada robotik. Bagi siswa yang senang dengan seni musik, maka SMK Cordova juga memberikan wadah ekskul musik. Dan bagi yang senang dengan olahraga futsal, mereka juga dapat mengikuti ekskul futsal yang diselenggarakan di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak Mirsa, tips sobo sekolah tadi sudah berkeliling untuk melihat fasilitas, kegiatan dan juga profile dari SMK Cordova. Ini bisa menjadi referensi buat para orang tua yang ingin menitipkan anaknya untuk bersekolah di SMK Cordova. Karena selain akademiknya yang luar biasa, terbukti lulusan dari sini sudah bisa berkuliah di dalam maupun luar negeri. Agama di sini juga di nomor satukan. Dan Pak Mirsa, ada siswa di SMK Cordova ini yang sudah diterima kerja meskipun belum lulus sekolah. Jadi buat para orang tua ataupun anak didik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, jangan ragu untuk memilih SMK Cordova adalah SMK yang tepat untuk Anda. Akhirnya saya dengan Saskia beserta seluruh kuru yang bertugas, pamit tudur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!